Intro Ya saudara-saudara Saya ingin bicara sedikit tentang sejarah gerakan mahasiswa Gerakan mahasiswa ini adalah sebuah sejarah yang cukup panjang Sebenarnya bukan hanya mahasiswa tapi juga pelajar ya Kalau kita lihat pelajar dan mahasiswa di awal abad ke-20 Mereka tiba mencapai sebuah satu kesadaran Ya yang dianggap sebagai beduk Ya kalau istilahnya Bung Hatte itu beduk bagi kesadaran nasional Akhirnya membentuk berbagai organisasi Ketika itu ada organisasi yang disebut sebagai Budi Utomo Yang terdiri daripada mahasiswa, pelajar dan sebagainya Kemudian kita juga melihat organisasi-organisasi tumbuh Organisasi para pemuda yang tergabung di dalam Young Yawa Young Sumatra, Young Celebes, Young Ambon, Young Islamitenbon Dan juga beberapa organisasi lain Dan tumbuhnya organisasi pelajar, mahasiswa, pemuda ini Kemudian mendorong kita kepada sebuah tonggak dalam sejarah yang disebut sebagai Sumpah Pemuda Lalu kemudian dari Sumpah Pemuda itu Kita menurut saya bisa masuk kepada sebuah gagasan Ya mewujudkan imajinasi menjadi negara merdeka Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 Dan kemudian selalu tumbuh Organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi pemuda Bertumbuh terus dan selalu akhirnya menghela sejarah Dengan tonggak-tonggaknya seperti tahun 1966 Yang disebut sebagai Angkatan 66 Di situ kemudian Angkatan 66 bisa kita lihat Menghela sejarah dengan menumbangkan Orde Lama Dan kita memasuki masa Orde Baru Kemudian koreksi terhadap Orde Baru Dilakukan juga oleh para mahasiswa pada Angkatan 98 di era reformasi Namun menuju kepada sebuah perubahan Kita mengetahui bahwa terlalu banyak Pasang surut dan juga kendala-kendala yang dialami Saya sebagai mantan aktivis mahasiswa di awal 90-an Waktu itu saya menggagas dan saya menuliskan gagasan itu Dalam surat kabar, kolom Yaitu Gerakan Mahasiswa 90-an Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa 90-an Jadi ketika itu Gerakan Mahasiswa memang Mengalami sebuah kemunduran Terutama setelah yang dianggap pembungkaman terhadap Gerakan Mahasiswa Di akhir tahun 70-an Kemudian ada NKK-BKK Tidak boleh lagi mahasiswa ikut berpolitik Mahasiswa tidak boleh ikut dalam organisasi ekstra kampus Kalau berada di dalam internal kampus Dan juga pembungkaman-pembungkaman terhadap aktivis mahasiswa Lalu di tahun 80-an Cara mahasiswa menjawab itu adalah dengan membuat kelompok studi Kelompok studi dan juga bertumbuhnya LSM Ada mereka yang berhaluan aksi Ada yang berhaluan refleksi Ada yang berhaluan aksi dan refleksi Kira-kira begitu Kemudian di tahun 90-an Kita merekonstruksi Sebuah Gerakan Mahasiswa Dan bahkan waktu itu Kami di Universitas Indonesia Menggagas yang namanya Simposium Nasional Gerakan Mahasiswa 90-an Saya membuat semacam tournya untuk itu Dan kemudian kita undang seluruh aktivis mahasiswa dari seluruh Indonesia Dan kita selenggarakan namanya Simposium Nasional Gerakan Mahasiswa 90-an Ini di awal tahun 90-an Belum sampai kepada tahun 97-98 Yang ketika itu memang ada sebuah kondisi Yaitu krisis ekonomi Berubah menjadi krisis multidimensi Karena situasi dan kondisi yang tidak terkendali Dan akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Nah kita memasuki era reformasi Di era reformasi seharusnya kegiatan-kegiatan aktivisme mahasiswa Maupun pelajar Itu harus ditanggapi dengan positif Kenapa? Karena kita berada di era yang namanya demokrasi Sejak tahun 98 hingga kini Harusnya kita berada di dalam sebuah alam yang disebut sebagai Alam reformasi Dengan ciri-cirinya kita kembali kepada sebuah demokrasi Yang tentu menghargai perbedaan sikap Perbedaan pendapat Perbedaan yang saya kira memang merupakan bagian dari Sunatullah kita Atau bagian dari satu keniscayaan Karena Indonesia ini sejak awal juga sudah berbeda Apalagi hanya berbeda sikap Berbeda pendapat Berbeda keorganisasi Berbeda partai politik Ini satu hal yang wajar di dalam demokrasi Karena itu menanggapi situasi belakangan ini Terutama respon dan reaksi Terhadap undang-undang Omnibus Law Yang dianggap oleh sementara pihak Bahwa undang-undang ini cacat prosedural Dan mungkin juga masih banyak hal-hal yang substansial yang belum selesai Kemudian ada gerakan mahasiswa Yang kita lihat dan kita saksikan beberapa waktu belakangan ini Terutama pada tanggal 8 Oktober itu Serentak di seluruh Indonesia Menurut saya ini menandai sebuah tonggak baru Yaitu gerakan mahasiswa 2020 Dan gerakan mahasiswa 2020 ini Sesuatu yang agak mengejutkan Karena beberapa tahun belakangan Mahasiswa kelihatan adem ayam Diam dan tidak responsif Tapi ternyata begitu keluar Menyatakan sikap dan menyatakan pendiriannya Kita melihat ini secara serentak Kita masih berharap bahwa Para aktivis gerakan mahasiswa 2020 ini Akan menjadi para pemimpin Indonesia di masa depan Saya yakin bahwa keterlibatan Teman-teman aktivis mahasiswa 2020 ini Akan menjadi sebuah modal Modal politik, modal budaya Modal sosial Untuk di masa-masa yang akan datang Saya kira banyak contoh Mereka yang menjadi aktivis di tahun 60-an Mereka kemudian ikut menjadi pimpinan Di dalam membawa bangsa dan negara kita Begitu juga aktivis di tahun 70-an Di tahun 80-an, 90-an Semuanya menjadikan Kemudian itu menjadi bagian dari modal sosial Disitulah kita diuji Ketika kita tidak mau terlibat Dan tidak peduli kepada satu situasi Maka kita tidak mempunyai lagi sebuah empati Terhadap perubahan-perubahan itu Maka kita harus setia kepada perubahan Perubahan sosial, perubahan budaya Perubahan politik Karena perubahan itu suatu keniscayaan Tentu kita berharap perubahan itu adalah Perubahan ke arah yang lebih baik Insya Allah saya kira dengan adanya Gerakan mahasiswa 2020 ini Kita masih optimis Menatap Indonesia ke depan Karena masih ada yang peduli Terhadap nasib rakyat Terima kasih 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 Terima kasih